untuk mengerjakan selok kali ini perhatikan bahwa titik dialog itu x1,1 yang mana kalau kita masukkan turunan keduanya masukkan x1 hasilnya sama dengan 0 jadi kita akan melakukan turunan perhatikan kita gunakan aturan dasar turunan jadi turunan dari x pangkat n adalah a kali n kali x pangkat n-1 dan turunan dari konstanta adalah 0 jadi untuk yang a kita cari turunan pertamanya dulu turunan dari x pangkat 3 artinya a nya 1 n nya 3 dikalikan x pangkat 3 kurang 1 dikurang turunan dari 2x kuadrat artinya a nya 2 dikalikan n nya 2 dikalikan x pangkat 2 kurang 1 ditambah turunan dari x artinya a nya 1 n nya 1 dikalikan x pangkat 1 kurang 1 dikurang turunan dari 2 itu 0 karena 2 konstanta disini kita klare 3x kuadrat min 4x plus 1 kemudian kita turunkan lagi oke turunan dari 3x kuadrat hanya 3 n nya 2 x pangkat 2 kurang 1 dikurang turunan dari 4x n nya 4 n nya 1 dikalikan x pangkat 1 kurang 1 ditambah turunan dari 1 itu 0 karena 1 konstanta sehingga kita peluang disini 6x min 4 oke lalu kalau kita masukkan syaratnya f double aksen x1 sama dengan 0 artinya 6x 1 min 4 menangkan 0 berarti x 1 nya itu adalah 2 per 3 nah jadi untuk cari y 1 nya untuk cari y 1 nya kita masukkan fungsi f x nya kita masukkan 2 per 3 jadi x pangkat 3 2 per 3 pangkat 3 8 per 27 dikurang 2x kuadratnya berarti 2 dikalikan 4 per 9 8 per 9 ditambah x nya 2 per 3 dikurang 2 oke kita samakan penyebut ya kita samakan penyebut kita buat penyebutnya sama-sama per 27 jadi disini 8 dikurang 24 ditambah 18 dikurang 54 oke ini kalau kita hitung kita peroleh hasilnya adalah 8 kurang 24 min 16 tambah 18 2 dikurang 54 min 5 2 per 27 jadi untuk yang A titik beloknya adalah 2 per 3 koma min 5 per 2 per 27 sekarang yang B caranya sama ya kita cerita dulu termanya pertamanya apa turunan dari 4 x pangkat 3 artinya A nya 4 N nya 3 dikalikan x pangkat 3 kurang 1 dikurang turunan 12 x kuadrat A nya 12 N nya 2 dikalikan x pangkat 2 kurang 1 ditambah turunan 11 x A nya 11 N nya 1 dikalikan x pangkat 1 kurang 1 dikurang turunan dari 2 itu 0 2 konstantanya ini kita peroleh 12 x kuadrat min 24 x plus 11 kita turunkan lagi jadi turunan dari 12 x kuadrat A nya 12 N nya 2 dikurang turunan 24 x artinya A nya 24 N nya 1 gitu ditambah turunan 11 itu 0 karena 11 konstanta ini kita peroleh 24 x min 24 sehingga F double aksen dari x 1 kan 0 nih artinya 24 1 min 24 harus semen dengan 0 disini kita peroleh x 1 nya semen dengan 1 untuk dapet y1 kita masukkan fungsi F nya yaitu x nya 1 jadi 4 x pangkat 3 nya akan menjadi 4 dikurang 12 x kuadratnya 12 ditambah 12 x nya 11 dikurang 2 ya ini kalau kita hitung kita akan peroleh hasilnya adalah 1 jadi untuk yang B titik beloknya adalah di 1,1 oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati